Assalamualaikum, hai teman-teman dan bunda, jumpa lagi di Emiliana Channel Hari ini aku akan masak sambal udang petai Untuk bahannya simple sekali ya teman-teman Disini karena aku ingin lebih terasa petainya, jadi aku tambahkan lebih banyak petainya ya Untuk kalian yang ingin tahu resepnya, simak video ini sampai habis ya 250 gram udang yang sudah aku bersihkan, aku buang kulitnya Setelah itu aku belah punggungnya ya teman-teman Dan aku keluarkan kotorannya 150 gram petai, sudah aku bersihkan dan aku buang kulit arinya ya 100 gram cabai merah keriting atau sesuai selera 2 buah tomat 2 siung bawang putih 6 siung bawang merah Dan 3 lembar daun jeruk Oke teman-teman Untuk cara pembuatannya Langkah pertama Aku akan tumbuk semua bumbunya Bawang merah, bawang putih Dan tomat Sudah, kita blender Aku akan blender Ini tidak terlalu halus ya teman-teman Tapi agak teksturnya agak sedikit kasar Oke Sudah aku siapkan ya Sudah, teksturnya seperti ini saja Agak sedikit kasar Semua sudah siap Sekarang kita siap untuk memasaknya Kita siapkan wajan Kita beri sedikit minyak goreng Kita panaskan dulu ya teman-teman Masukkan daun jeruknya Setelah dia agak sedikit harum Nanti kita tambahkan sedikit air putih ya teman-teman Ini sudah sedikit harum ya teman-teman Aku tambahkan air Setelah itu aku masukkan Udangnya Kalau dia udangnya agak setengah matang Nanti baru aku masukkan petainya Langsung beri garam Dan kaldu bubuk Sedikit gula pasir Kita koreksi rasa ya Sudah cukup Ini sudah agak sedikit matang ya Baru aku masukkan Petainya Setelah itu Aku tunggu Agak sedikit menyusut airnya ya teman-teman Ini enak banget ya teman-teman ya Terpaduan cabai Petai Sama udangnya Disajikan dengan nasi hangat Mantap sekali ya Oke Sudah matang Setelah kita angkat ya teman-teman ya Sambal petai Sambal petai udang kita Sudah jadi ya teman-teman Untuk kalian yang suka dengan video ini Kalian like, komen, dan subscribe ya Terima kasih sudah menonton Dan selamat mencoba Bye-bye Sub indo by broth3rmax